Mahasiswa Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atau ITNY berhasil mengamankan tiga piala di Ajang Pekan Olahraga atau POR, Badan Pembinaan Olahraga atau BAPOMI DI Yogyakarta. Tiga piala itu berasal dari tiga cabang olahraga yakni lemper lembing, tolak peluru, dan lari estafet. Ada pun ketiga cabur tersebut telah digelar di lapangan Pancasila Universitas Gejah Mada pada 27-28 November 2021. Mahasiswa jurusan teknik pertambangan ITNY, Chandra Tunggal bertanding di cabur atletik tolak peluru dan berhasil mendapatkan juara tiga. Juara satu dan dua diraih oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Sementara di cabur lari estafet 4x100 meter yang juga digelar di lapangan Pancasila UGM pada 28 November 2021, ITNY diwakil oleh Dava Saliham Koyibi, Dharma Ihsan Mahindra Mainardi, Dian Ferdinand Tampu Bolon, dan Hezron Resciano. Mereka berhasil meraih juara tiga di nomor tersebut. Sementara juara satu diraih oleh mahasiswa UNI dan juara dua oleh UGM. Kemudian, mahasiswa jurusan teknik mesin ITNY, Wisnu Ismail, juga berhasil meraih juara tiga di cabur atletik lempar lembing. Untuk juara satu dan dua diraih oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau UNI. Wisnu mengatakan ini adalah bukti mahasiswa teknik tidak hanya menguasai teknik permesinan saja, tetapi juga keolahragaan. Menurutnya pihak kampus juga mendukung dia dan atlet mahasiswa lain sehingga mereka mampu bangga membawa nama baik kampus. Kepala bagian kemahasiswaan ITNY Rizki Muhammad Mahbub STMT mengatakan pihaknya senang dan bangga melihat prestasi para atlet mahasiswa.